Setelah sempat mangkir dua kali pemanggilan, mantan Ketua KONI Banjarmasin Jumadri Masrun akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin selasa pagi. Saat menyerahkan diri, terpidana kasus korupsi, dana hibah senilai Rp14 miliar ini didampingi kuasa hukum. Jumadri Masrun sempat dijadikan DPO oleh tim Kejaksaan karena mangkir dari dua kali pemanggilan. Terhasil pemeriksaan, Jumadri Masrun mengaku sakit. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Dimas membenarkan terpidana telah menyerahkan diri selasa pagi sekitar jam 8 Wita. Usai diterima, mantan Ketua KONI Banjarmasin itu kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan dari hasil pemeriksaan, terpidana dinyatakan sehat. Salam sejahtera, salum. Ingin menyampaikan kepada teman-teman, bahwa kami tadi jam 8 pagi menerima kedatangan dari terpidana. Pak Jumadri, beserta dengan Tuan Gera Banas Hukumnya yang pada indinya, dia mempersangkutan menyerahkan diri dan hadir secara sukarela. Pagi tadi juga kami laksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, kami lakukan cek kesehatan. Kemudian setelah melakukan cek kesehatan, kami langsung mengantar beliau ke rutan di Teluk Dalam. Dan saat ini sudah dilaksanakan eksekusi. Usai menjalani kesehatan, mantan Ketua KONI Banjarmasin, Jumadri Masurun, kelembaga pemasyarakatan kelas 2 ateluk dalam Banjarmasin untuk menjalani hukuman penjara. Sebelumnya Jumadri Masurun difonis 4 tahun penjara denda 200 juta rupiah subsidir 6 bulan, serta dikenakan uang pengganti 500 juta rupiah. Jika tak bayar, maka hukumannya akan ditambah 1 tahun penjara. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin